Oke, dalam paket tracer kali ini PT.7324 troubleshooting standar IP versi 4 ACL. Sudah terlihat di sini ada topologi sederhana, ada router 1 yang terhubung ke switch 1, switch 2, switch 3, ini ada masing-masing diwakili oleh laptop dan server. Kemudian ada case kita di sini adalah, ini ada tabel pengalamatannya. Ada 3 objektif, part 1 adalah troubleshooting ACL permasalahan 1, ke 2, dan ke 3. Oke, skenario. This network is meant to have the following 3 policies implemented. Jaringan ini harus menggunakan 3 kebijakan berikut. Host dari jaringan 192.168.0.0.24. 192.168.0.0.24. Yang ini ya, jaringan yang di kaki sebelah kanannya ini, itu harusnya tidak boleh mengakses jaringan 10.0.0.8. Jadi, dia tidak boleh mengakses ke atas. Lalu, L3, laptop ketiga, tidak boleh mengakses perangkat apapun. Can't access any device in network 192.168.0.0. Jadi, L3 tidak boleh mengakses perangkat apapun di 192.168.0.0. Ke jaringan yang ini. Tidak boleh. Ke server juga tidak boleh. Ke L2 juga tidak boleh. Tapi, hanya L3. Ini spesifik. Hanya L3 yang tidak boleh. L3 can't access. Berarti, server 3 boleh. Berikutnya adalah L3 juga tidak boleh mengakses server 1. Yang ini. Juga tidak boleh mengakses server 2. L3 cuma boleh mengakses server 3. Jadi, ceritanya si L3 ini di isolasi. Dia cuma boleh di jaringan dia sendiri. Oke. Dia hanya boleh mengakses server 3 saja. Lalu, host dari 172.16.0.0.16. Host yang dari jaringan kiri. Punya akses penuh ke server 1, server 2, dan server 3. Nah, ini server-servernya adalah server FTP. Nanti kita bisa testing dengan username dan passwordnya sama Cisco. Seharusnya tidak ada lagi pembatasan yang lain. Namun sayangnya, peraturan yang sudah dicoba untuk diimplementasi tidak bekerja dengan sempurna. Adalah tugas Anda untuk mengetahui dan memperbaiki error yang terkait dengan akses list pada router 1. Kita kerjakan part 1, troubleshoot ACL issue 1. Jadi, host dari jaringan 192.18.0.0.16.0.4 harusnya tidak boleh mengakses perangkat apapun any device on 10.0.0.0.8. Jadi, dia tidak boleh ke atas. Setelah ini, kondisinya tidak seperti itu. Kita lihat server 3. Server 3 akan saya coba pakai untuk ping. Yaitu 10.255.255.254. Saya akan coba dari L2. Desktop saya ping. Oke, berhasil ya. Ada ya. Harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh, tapi dia berhasil. Oke, kita mulai langkah satu. Determine the ACL problem. As you perform the following task seiring dengan kamu mengerjakan ini, bandingkan hasilnya dengan apa yang harusnya dilakukan oleh ACL. Pada L2, tadi saya sudah buka L2, kita akan coba akses FTP dan HTTP service, server 1, server 2, dan server 3. Ini tadi saya sudah ping ke server 3. Ini sudah berhasil. Saya akan coba ping ke server-server 1 dan server 2. Server 2 ini. Ini server 2. Berhasil juga. Memang boleh kalau ke server 2 sejaringan dengan dia. Lalu yang ke server 1. 1, 7, 2, 16, 255, 254. Oke. Ini yang ke server 1. Berhasil. Harusnya ke server 1 dan server 2 memang boleh. Tapi yang tidak boleh itu yang ke server 3 tadi. Jadi, kita kalau mau mengetes akses FTP sama HTTP-nya, saya contohkan yang HTTP-nya saja di sini. Growser. Masukkan IP. Ini IP yang server 1. Buka ya. Welcome to server 1. Jadi, ini kalau saya lihat di sini tidak ada masalah. Semuanya bisa diakses oleh si laptop 2, si L2. Padahal tidak boleh. Oke. Jadi, sekarang kita lihat running configuration-nya router 1. Ini di si router 1. Saya buka. Kita lihat. Nah, ini dia. Ada 3 akses list. IP akses list standar from 192. Isinya adalah deny 192.168.0.0 wildcard 0.0255. Jadi, tolak jaringan 192.168.0.0 yang ini wildcard 0.025. Yaitu slash 24 kalau dalam prefix line-nya. Lalu, izinkan yang lain. Permit any. Izinkan sisanya. Ini baris perintahnya benar. Sudah menolak ini. Tapi, kita lihat peletakannya. Kita lihat peletakannya. Ini namanya. Akses list-nya pakai nama, bukan nomor. From underscore 192. Jadi, kita lihat. Dia sering kata sedikit. From 192. Apakah sudah diletakkan? Kita punya 3 interface. Gigabit Ethernet 0.0. Bukan itu yang dipasang. Gigabit Ethernet 0.1. Bukan itu juga yang dipasang. Gigabit Ethernet 0.2. Tidak ada akses list yang dipasang. Gitu. Jadi, akses list-nya ada. Tapi, ini kelihatannya belum dipasang. Si 192 ini. From underscore 192 ini belum dipasang. Harusnya, karena dia tidak diizinkan ke jaringan 10.008, maka, dia kan tidak bolehnya ke atas. Maka, dia akan diletakkan di sini. Di interface yang ini, yang ke arah keluar. Jadi, dari router mau ke arah si jaringan 10.008 itu. Yang ke situ adalah interface gigabit 0.0. Jadi, gigabit 0.0 itu harusnya mengimplementasikan yang from. Nah, di sini dia salah nih. Di sini dia pakainya IP access group from underscore 10. Oke. From underscore 10 itu tadi isinya adalah deny host 10.0.22. 10.0.0.2.2. L3 can't access. Oh, bukan salah. Ini memang benar. Terusnya ke arah situ juga. Tapi, itu buat yang perintah di laptop 3. Tidak boleh mengakses ke mana-mana. Itu adanya di sisi masuk. Ini tidak kita ganti. Kita harus tambahkan yang ke sisi keluarnya. Jadi, saya masuk ke router satunya. Computer Terminal. Interface gigabit 0.0. IP access group. From. Tadi namanya from underscore 192 ya. From underscore 192. Arahnya out. Jadi, ini kita pasangkan si from 192-nya ke arah out. Kalau saya simulasikan yang di sini. Itu berarti kita pasangkan si from 192-nya ke arah out. Itu berarti kita pasangnya di sini dan arahnya out ke sini. Jadi, yang masuk dari 192, lalu lintas yang masuk dari sini, yang mau ke arah atas. Saat ketemu access control list itu, isinya adalah menolak, di drop, dibuang. Jadi, tidak bisa terus ke atas. Tapi, lalu lintasnya dari sini, mau ke sini, tidak terhalangi. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, sekarang harusnya host dari 192.168.00 tidak bisa mengakses jaringan 10.008. Ini saya ambil perwakilan saja si laptop 2. Si laptop 2 akan mencoba untuk mengakses si server 1. server reset connection. Tidak dapat ya. Tidak dapat. Lalu saya coba ping lagi. Ping ke... Eh, sorry, sorry. Yang tadi itu bukan ke web servernya. Saya salah. IP servernya adalah 10.255. Server 3 ya. 10.255. 255. 254. Tidak dapat nih. Tidak bisa connect ke sana. Tidak dapat ya. Ini saya coba lagi test ping. Saya ping lagi. 10.255. 255. 254. Yaitu IPnya si server 3. Itu tidak dapat. Destination host unreachable. Tapi, harusnya dia bisa ke server 1 dan server 2. Ini ke server 1. 172.16. 255. 254. Dapat. Ada reply. Dan ke server 2 dia sendiri. Di sejaringan dia sendiri. 192. 18. 0. 0. Berhasil. Jadi, sekarang si L3. Sorry. Bukan L3. Si host dari jaringan 192.168.00. Yaitu contohnya dari L2. Dan tidak hanya L2. Sebenarnya server 2 juga tidak bisa. Jadi, server 2 tidak bisa ke jaringan yang ini. Tidak bisa ke jaringan 10.000. Nah, kita lanjut dengan troubleshoot yang kedua. L3 harusnya tidak boleh mengakses server 1 ataupun server 2. Saat ini, kondisinya tidak seperti itu. Kita coba kita coba L3. Saya buka L3. Tidak bisa. Harusnya tidak boleh mengakses server 1. Jadi, dia harusnya tidak bisa nge-ping server 1. Server 1 itu adalah ini IP-nya. L3 juga harusnya tidak boleh mengakses server 2. Server 2 itu 192.168.0.254. Kalau yang ini tidak bisa karena yang dari sisi bawahnya yang sudah keblok. Dia bisa ngirim, tapi yang tadi kita sudah betulkan. Termasuk tadi L2 dan server 2 tidak bisa balik ke atas. Jadi, pengirimannya sebenarnya berhasil ke sini. Tapi, balikan yang dari sini yang ketolak. Karena tadi kita sudah benarkan yang permasalahan yang pertama. Tapi, inginnya di sini adalah sebenarnya kiriman dari sini pun tidak boleh masuk ke sisi satunya. Jadi, bukan request timeout yang kita inginkan, tapi destination host unreachable. Kalau request timeout itu nunggu balesan tidak ada. Jadi, ujung sana tidak sampai balesannya. Dari penerima ujung sana tidak. Balasannya tidak sampai. Padahal harusnya tidak boleh paket kita terus ke sana. Artinya, harusnya error-nya adalah destination host unreachable. Jadi, di sini kita perhatikan using L3. Kita bisa tadi ya, ping server 1 bisa, server 3 bisa, server 2 tidak bisa. Karena sudah diperbaiki yang pertama, tapi masih bukan itu yang diinginkan. Jadi, kita lihat lagi running configuration router 1. Kita lihat yang perintah tadi, from 10.0. Jadi, IP access list standar from underscore 10.0 deny host, tolak host, tolak tunggal. Satu host saja, 10.0.0.2.2. Ijinkan yang lain. Jadi, di sini kita lihat si from underscore 10.0 ini sudah diletakkan di gigabit ethernet 0.0. Gigabit ethernet 0.0 itu yang ini. Nah, terlihat ini peletakannya sih benar. Artinya, arahnya kalau kita mau bicara, arahnya yang ke sini kan. Sisi masuknya si gigabit ethernet 0.0. Yang perlu kita pastikan sekarang, apakah ini perintahnya benar? Apakah perintahnya memang harusnya deny host 10.0.0.0.2. Mari kita lihat si laptop 3, IP-nya adalah 10.0.0.2, bukan 2.2. Jadi, ini kesalahan umum yang sering terjadi. Antara mungkin tangannya keselip, gitu, keketik lebih banyak, atau yang lain. Jadi, di sini kita perbaiki. Dari sini, dari global configuration mode. Aksi dulu, ada di sini. Show access list. Oke. Yang ini kita lihat, ini barisnya 10 ya. Ini yang IP-nya salah, harusnya 10.0.0.2. Jadi, di sini saya tuliskan configure terminal IP access list standar from underscore 10. No 10. No di sini hapus. 10 itu baris 10. Jadi, maksudnya hapus baris yang ini. Terus, saya tambahin 10 lagi. Permit. Host 10.0.0.2. Jadi, intinya kita ganti yang ini. Ini tadi dihapus dulu, baris 10-nya dihapus. Kemudian disisipkan lagi dengan nomor baris 10. Ijinkan host 10.0.0. Oke, ini saya end. Show access list. Sekarang ini sudah berganti, jadi permit. Oh, saya harusnya deny yang saya permit. Maaf. Harusnya deny. Apa-apa, saya ulangi lagi. Configure terminal. Now, IP access list standar from 10. Hapus lagi. No 10. Dan dari perintahnya, harusnya 10 deny host. Deny host 10.0.0.2. Show access list. Nah, ini baru. Deny host 10.0.0.2. Sekarang, karena ini sudah diletakkan di interface-nya. Inbound access list is from 10. Inbound access list is from 10. Jadi, ini sisi masuknya ya. Yang ada di gigabit 0.0. Karena ini show IP interface gigabit 0.0. Oke, sekarang kita coba untuk part yang kedua ini. Harusnya si L3 cuma bisa ping ke server 3. Jadi, sekarang saya coba ping lagi. Saya ping ke server 1 dulu ya. Server 1, 172, 16, 255, 254. Unreachable sekarang. Ini efek yang kita inginkan. Memang artinya ditolak. Kemudian ke IP server 2. 192, 168, 0, 254. Sekali lagi, unreachable juga. Tidak boleh. Tapi, dia tetap bisa ke yang sejaringannya sendiri. Yaitu ke 10. Server 3 ya. 10.255.255.254. Ini bisa berhasil. Jadi, L3 sekarang tidak bisa mengakses perangkat apapun di jaringan selain jaringan dirinya sendiri. Can't access server 1 or server 2. Server 3 should only access server 3. Ini dua baris ini sudah menyatakan L3 dikunci di jaringannya sendiri. Berikutnya, host dari 1, ini yang ketiga ya. Permasalahan kita yang ketiga. Host dari 172.16.0.0.16. Yaitu yang ini, jaringan sebelah kiri. Should have full access. Harus punya akses penuh ke server 1, server 2, dan server 3. Tapi, saat ini kasusnya tidak seperti itu. Karena L1 tidak bisa berkomunikasi dengan server 2 atau server 3. Kita akan tes. Si L1 akan saya coba untuk ping ke server 1 sendiri. Harusnya bisa, tidak ada masalah. Ini sejaringan dengan dia. 7.2.16.255.254. Bisa ya. Harusnya juga bisa ke server 2. Saya copy. Ping, paste. Tapi, kondisinya saat ini tidak bisa. Unreachable. Dan, harusnya juga bisa ke server 3. Unreachable juga. Jadi, tidak bisa ke server 2 dan server 3. Harusnya bisa. Terima kasih. Sekali lagi, kita perhatikan di akses kontrol listnya. Akses kontrol list Router 1. Kita lihat di sini show access list yang baris ini, from 172, standard IP access list from 172, tolak host 172.16.0.2, izinkan yang lain. Ada perintah tolak host 172.16.0.2. 172.16.0.2 itu adalah si L1. Jadi ada baris yang secara efektif menyatakan bahwa L1 tidak bisa, tidak boleh ya, karena didinai ya. Dan ini 172 ini diletakkannya pada show running config, diletakkan di gigabit ethernet 01, gigabit ethernet 01 sisi masuk, gigabit ethernet 01 sisi masuk, yang ini, gigabit ethernet 01 yang ini. Jadi saat dia mau keluar, dia ketemu itu dan ditolak. Jadi sebenarnya ini sih cukup mudah ya, kita bisa antara mencabut si access control list-nya, atau kita buat access control list-nya hanya berisi izinkan saja. Meskipun demikian, sebenarnya tidak perlu pakai access control list kalau mau mengizinkan semua. Tapi efeknya akan sama sih, karena saya lihat di sini tidak ada lagi spesifik meminta bahwa hanya server yang tidak boleh. Oke, host dari 172.16.0 should have full access. Jadi host berarti semuanya. Host di sini kan jamah. Oke, di sini juga tidak ada diminta bahwa ada host spesifik. Jadi kita izinkan saja, atau kita hapus, ada dua pilihan. Kalau saya izinkan saja berarti saya masuk ke gigabit terminal, terus masuk tadi IP access list standar rom 172, terus saya hapus nomor 10, no 10. Jadi kalau saya show access list lagi, di sini kelihatan isinya hanya satu baris yaitu permit any, izinkan semua. Sehingga di sini kalau saya ping sekarang, ini dari loop L1 ya. L1 saya ping ke 172 reply. 172 itu server satu. Saya ping ke 192 reply juga, sudah bisa, dan saya ping ke akhir ke 10 juga reply. Jadi di sini terlihat bahwa ada kombinasi kesalahan mulai dari ada kesalahan peletakan, ada kesalahan taris perintah di akses control entry, dan harusnya untuk yang terakhir sih, kalau memang mau diizinkan ya tidak perlu tambahkan akses control list. Kalaupun dihapus penuhnya si akses control list yang from 172 tadi juga tidak apa-apa, tapi kali ini saya hanya tuliskan izinkan semua permit any. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Christian, undur diri, kita jumpa lagi di video yang mendatang. Bye-bye.